Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Rifki Nah, di dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Live Sticker Library dari Easy Edit Nah, buat kalian yang gak tau apa itu Live Sticker Library ini adalah kumpulan stiker buatannya Easy Edit yang bisa kalian gunakan untuk ngedit video kalian di After Effects Ada lebih dari 800 stiker yang bisa kalian pilih dalam paket Live Sticker ini dan seperti biasanya karena ini buatannya Easy Edit ya jadi untuk bisa pake template-nya ini kalian wajib untuk install dulu plugin Easy Edit Viewer biar lebih detail mungkin kita langsung cek aja di dalam After Effects yuk's Nah, oke jadi kalau misalnya kalian udah beli template-nya kalian juga bakalan dikasih installer untuk plugin Easy Edit Viewer-nya ini dan untuk cara install plugin-nya ini cukup mudah karena cara install-nya tuh sama aja kayak cara install aplikasi-aplikasi pada umumnya di Windows jadi gue yakin kalian pasti bisa ya terus ntar kalau misalnya udah di install plugin-nya baru kalian masuk ke dalam After Effects nah, di dalam After Effects untuk munculin plugin Easy Edit Viewer-nya ini caranya cukup mudah yaitu kita hanya perlu ke Windows terus pilih extension dan pilih Easy Edit Viewer ntar dia bakalan muncul di sini ya gue gedein aja dan di dalam plugin-nya ini gue udah install template-nya Live Sticker Library cuma kalau misalnya kalian belum install template-nya kalian bisa klik tombol plus yang ada di sini terus ke folder di mana kalian simpan atau download template-nya terus di sini ada yang for After Effects nih di klik aja ntar pilih yang file.ev ini ya file.ev ini di klik klik oke aja ntar bakalan langsung ke install cuma karena gue udah install jadi gue gak perlu install lagi gitu kan atau kalian juga bisa masuk aja ke file installer atau download-an yang udah kalian download terus file.ev ini kalian tinggal klik dan drag aja masuk ke dalam plugin-nya dan bakalan langsung otomatis ke install ke dalam plugin Easy Edit Viewer ini ya cuma karena gue udah install jadi gak usah jadi cara install-nya cukup mudah dan sekarang kita lihat template dari Live Sticker Library ini isinya ada apa aja gue gedein aja ya biar bisa kelihatan lebih jelas sini ada banyak ada face tracker ada text ya text-nya itu seperti ini terus kemudian ada emoji emoji ya kayak gini terus ada looks kemudian ada love cibis cibis ini lucu ya terus ada food dan lain sebagainya terus ada juga sound effect disini ya disini ada sound effect juga yang dimana kalau misalnya kalian mau apa stikernya itu muncul ada sound effectnya bisa nih ya karena mereka udah nyediain lumayan banyak sound effect yang bisa kita gunakan coba nah ini bunyi atau yang ini banyak ya lumayan banyak sih ini apa sound effect yang bisa kalian gunakan oke jadi seperti itu nah disini gue bakalan contohin ya bagaimana cara menggunakan template Live Sticker Library ini kita pilih salah satu dulu misalnya gue ke text gue pilih yang mana ya mungkin gue pilih yang Hux ini gue klik aja dan klik import ya nanti dia bakalan langsung masuk ke dalam composition yang udah kita pilih nah jadi seperti ini terus selain itu kita juga bisa otak atik stikernya ini dengan cara misalnya kita mau geser ke kiri bisa nih ada position disini kita bisa geser mungkin 500 maybe nah dia jadi ke kiri terus atau mau ke atas dikit bisa 400 dia jadi ke atas dikit gitu ya terus kita juga bisa setting skalanya misalnya skalanya gue kecilin jadi 50 ini mungkin 900 atau 1000 maybe ya kayak gini dan lain sebagainya selain itu gue juga bisa ngerubah warnanya misalnya warna ini gue rubah ke warna pink seperti ini bisa terus yang ini mungkin gue rubah ke warna biru maybe bisa juga gitu ya sebanyak lah yang bisa kalian otak atik ya dari stiker ini terus kita bisa nambahin beberapa stiker jadi bukan cuma satu doang kita bisa nambahin beberapa stiker sekaligus misalnya gue pilih yang mana yang cibis kali ya yang lucu ini gue pilih yang ini mungkin klik import aja terus dia bakalan langsung otomatis masukin template nya atau stikernya ini ke dalam composition kita nah seperti ini terus kalau misalnya mau yang lain lagi misalnya yang youtube nih youtube ada like misalnya gue klik ini nah bisa nih ya semuanya bisa masuk ke dalam composition kita jadi kita bisa menggunakan banyak stiker sekaligus seperti itu terus gue bakalan lanjut ke contoh yang kedua ya disini gue punya cewek disini yang sebenarnya ini adalah udah ada green screen nya cuman gue udah hilangin green screen nya nah kenapa gue hilangin green screen nya karena gue pengen ganti background nya karena kalau kalian baca disini disini juga ada background ya gue buka background terus mungkin kita pilih background yang bagus mungkin yang ini kali ya klik import oke background nya gue taruh di bawah terus gue geser kesini nah sekarang kalau kita lihat background nya udah seperti ini cuy ya kalau gue play jadinya seperti ini nah kalau gue play ada animasi in nya ya ada animasi in dari background nya ini cuman kalau kalian gak mau ada animasi in nya kalian bisa edit disini nih di transition type jadi ini transition type nomor 5 kalau gue ganti ke 0 dia gak bakalan ada animasi in nya ya dia bakalan langsung muncul aja gak ada animasi in sedangkan kalau gue ganti ke 1 misalnya animasinya bakalan berubah ada animasi kayak fade in gitu ya ada fade in jadi dari gelap terus tiba-tiba muncul atau misalnya kalau gue ke nomor 2 maybe kita coba kecilin biar lebih ringan kita coba play nah transisi nomor 2 seperti itu dan banyak lah pokoknya ada banyak sekali transisi yang bisa kalian pilih disini kalau gue sampai habis ada 10 transisi yang bisa kalian pilih ya jadi ada 10 transisi nih seperti itu dan seperti yang tadi juga kita juga bisa otak-atik warna yang ada cuman karena ini cuman contoh jadi gue gak usah ngerubah lah ya pokoknya kalian udah tau lah bahwa ini juga bisa ngerubah warnanya terus ada satu lagi yang keren yang tadi gue liat disini adalah efek ini efek ini mungkin yang bakalan banyak dipake sama kalian kalau misalnya kalian beli template ini mungkin yang ini kali ya yang likes naik tiba-tiba banyak gitu ya gue coba import dulu jadinya seperti ini kalau kita play coba nah oke jadinya seperti ini oke nah next disini ada satu fitur lagi yang menurut gue keren yaitu adalah fitur face tracker nah gue masuk aja ke komposisi contoh 3 terus gue bakalan import face tracker ini klik aja kemudian gue bakalan masukin komposisi nya ke dalam komposisi kita terus kalau sudah kita buka aja komposisi ini double klik dan disini kalau kita perhatikan ada yang namanya your video dan your looks ya kita masuk dulu ke your looks kita bakalan masukin kira-kira sticker apa yang ingin kita masukin ke dalam videonya ini gue ke looks ini terus gue pilih mungkin yang mana yang bagus ya yang ini kali ya klik import aja oke kalau sudah dia bakalan seperti ini ini gue taruh disini aja oke kalau sudah gue bakalan balik ke face tracker 2 dan gue masuk ke dalam komposisi your video di dalam komposisi your video ini gue bakalan masukin video gue ini videonya oke jadi videonya itu seperti ini ada cowok kasih tanda oke aja gitu kan cuman karena ini apa durasinya kepanjangan biar menghemat waktu gue pendekin aja durasinya ke 6 detik terus gue trim kalau sudah gue bakalan balik lagi ke face tracker 2 ntar kalau sudah balik ke face tracker 2 sekarang gue bakalan ngemasking muka dari orang ini ke frame paling awal dulu kemudian gue giniin aja ya ya gak usah pakai pen tool by the way gak usah bersih-bersih banget pokoknya muka mulut mata hidung itu masuk semua ke dalam maskingnya ini jadi gak usah bersih-bersih banget juga gak apa-apa kalau sudah seperti ini tekan M di keyboard dan ini addnya ini kita ganti ke non terus klik kanan di mask 1 dan pilih track mask ntar kalau sudah track masknya ini udah kebuka dia bakalan muncul tracker disini kita pilih yang face tracking detail features ya yang ini terus klik yang ini nih dia bakalan nge-tracking mukanya dulu ya dan ini mungkin bakalan memakan waktu beberapa menit tergantung dari kekuatan komputer atau laptop kalian so kita tungguin dulu aja nah ini trackingnya udah selesai kemudian kita bisa masuk ke mask padnya dulu disini klik kemudian kita pilih set rest pause oke terus pilih extract and copy face measure oke klik aja nah ntar kalau sudah dia bakalan muncul disini ya face measure ini oke kalau sudah kita masuk ke controller yang ada disini kita uncentang yang ini ya matiin centangnya disini oke terus kita atur deh posisi atau dan skala dari sticker ini biar nempel di mukanya dia ya kita mungkin kecilin skalanya ke 30% maybe oke 30% bagus kemudian rotasinya kita ke minus 2 mungkin ops ini rotasi X gue maunya ke rotasi Z minus 2 oke terus posisinya gue naikin dikit seperti ini terus kiri dikit oke kalau sudah tinggal kita play dan hasilnya bakalan seperti ini nah jadi stickernya itu udah ngikutin gerakan dari orang yang ada di dalam videonya ini mantap oke jadi seperti itu ya caranya menggunakan template live sticker ini by the way easy edit tuh banyak banget bikin template-template yang menarik dan gue juga udah beberapa kali nge-review template-template dari mereka so kalau misalnya kalian penasaran dengan produk-produk template dari easy edit kalian bisa cek aja websitenya ntar gue taruh di kolom deskripsi atau bisa juga cek channel youtube mereka untuk cara penggunaan tiap-tiap template yang mereka jual dan mungkin itu aja video dari gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka komen di bawah buat yang mau tanya-tanya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan follow gue di instagram dan tiktok yang ada di bawah sini itu aja bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati